Kita semua tahu, setiap mendekati pemilu, banyak informasi yang berseliwuran di sosial media. Baru-baru ini, ada film dokumenter baru bernama Dirty Woods, karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu. Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubuk. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi, malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Sexy Killer pun ditunjukkan untuk meng-attack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu. Dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat Sexy Killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang, Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya, pelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini, mulai dari krunya hingga sutradaranya, terang-terangan mendukung capres lain. Berlagak sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain.